Terima kasih. 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 Mau ngapain? Nggak perlu nganternya nggak pakai hati. Jangan mau ketipu sama penampilan luar. Dicolek sekali sebulan aja udah bagus. Lu umumin aja langsung di masjid. Pakai toa biar semua orang tahu. Oh beneran? Mau? Mau? Bu! Emang lu tak agak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari. 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 Aduh. Tidak. 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 Kenapa. Tidak. 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 Ya. Nah. Itu artinya sampai dua bulan. Aduh, Mama, jangan nakut-nakutin anaknya dong. Nakut-nakutin gimana sih? Itu bagus dong. Itu artinya, lu udah gak datang bulan. Gitu. Bagus apanya? Ya, lu udah gak usah beli pembalut tiap bulan. Enggak. Kalau keluarga Rizal nikah lagi gimana, Mak? Dia ngebiayain lu aja gak kuat. Gimana dia mau ngebiayain dua istri? Kalau menari cerai. Ya, bagus dong. Doa Mak terkabul. Mak kaknya demen banget deh kalau anaknya dijanda. Dia mau tinggal di mana? Lu aja tinggal di rumah gue. Anak lu aja, Mak yang biayain. Bentar lagi kan dia pensil. Gimana dia mau biayain istri mudanya? Ya udah, sana ke klinik. Ntar penyakit lu tambah parah. Ntar Mak lagi yang ngeluarin duit. Desi, sini deh. Kenapa? Emang bener lu punya adik bayi? Oh, gak malu ya? I mean, literally kan mama lu udah lima puluhan gitu. Terus apa urusannya sama kalian? Ya, kalau gue sih malu ya. Kalau gue bisa bunuh diri. Hei. Hei. Mau malu kek, mau enggak kek. Itu kan urusan gue. Sekarang urusin aja urusan kalian berdua. Hmm, marah. Kebayang gak sih seumuran kita masih punya adik bayi? Iya, iya. Pas nanti dia masuk TK. Terus kita nganterin. Pasti orang-orang yang mikirnya itu anak kita. Iiii. Mama papanya malu gak ya? Ya, kalau mama papa gue sih pasti malu dingin. Apalagi gue malu bongon. Oh, ya di situ. Di situ dok ini suka sakit. Sampai di belakang sini lho. Bentar saya cek nadinya. Kenapa? Udah? Di mana dok? Suster, tolong ya periksa air senginya Bu Aminah. Sian sekarang Bu Aminah ikut suster dulu untuk diperiksa ya. Saya bener hati dok ya. Udah bu mana pos ya? Bukan bu, tapi sebaliknya ibu Aminah hamil. Apa? Iya. Ibu Aminah hamil. Itu saya udah denger dok. Saya kaget. Dokter tolong jangan bercanda. Tolong dok. Ya udah. Untuk mastiin ibu sekarang ikut suster dulu ya. Untuk ngecek. Silahkan Bu. Ada masalah apa dengan kandungan saya dok? Ini kan sudah yang kelima kalinya ibu puput periksa di sini. Saya katakan sekali lagi ya Bu, kalau kandungan ibu itu tidak ada yang salah. Ibu puput relatif subur. Tapi dok, saya masih belum hamil sampai sekarang. Ibu, kehamilan itu terjadi karena pembuahan. Walaupun sama-sama subur, belum tentu terjadi pembuahan. Banyak faktor penyebabnya Bu. Ada obatnya enggak dok. Faktor penyebabnya adalah peskis, Bu. Saya pingin banget hamil dok. Saya pingin punya anak. Bantu saya dok. Bu. Eh ibu, maaf permisi, Bu. Saya mau nawarin kosmetik, Bu. Nih ibu, lihat deh banyak warnanya, Bu. Lipstiknya bisa dicoba dulu. Saya ada stasernya banyak, Bu. Udah, Makasih, Mbak. Enggak, Bu. Dicobain dulu. Aduh, Mbak. Ini bisa dibaca di rumah, Bu. Maaf ya, saya buru-buru. Hei, Indri. Eh, Tante. Tante, aku masuk dulu ya. Iya. Dok, hasilnya. Positif. Positif gak hamil, kan? Positif hamil. Selamat ya. Enggak. Enggak lah. Enggak mungkin lah, Dok. Enggak mungkin, Dok. Enggak, enggak. Enggak masuk akal. Dokter, enggak. Dokter bercanda. Bu Aminah, enggak punya suami. Punya, punya Dok. Enggak pernah berhubungan? Berhubungan? Cuma, jarang gitu. Paling, seminggu hanya dua kali gitu. Terima kasih, Dok. два kali linkedin. Takopo. 10 tahun. Namedi. Terima kasih.